Hai guys Ketemu lagi sama aku Adisty Di video kali ini aku mau membahas topi yang cukup menarik nih Tiga alasan kenapa kita harus belajar sama muwahids Atau makeup artist yang udah jauh lebih terkenal daripada kita Terus juga aku membocorin Tiga tips untuk memilih guru atau mentor makeup kita Nah jadi kriterianya tuh yang seperti apa sih? Kayak gitu Yang poin pertama ya yaitu Alasannya mengapa kita harus belajar sama muwahids Yang pertama adalah sukses itu menurut keluarga Jadi kalau misalnya kita belajar sama orang yang lebih sukses daripada kita Cerita inspirasi mereka kayak gitu Kita kayak bakal ngericas gitu loh Dari kita misalnya masih down Terus mereka cerita gimana ceritanya awal mereka jadi muat Kayak gak laku Terus awal-awal dapet klien-klien yang suka marah-marah karena hasilnya Dia jatuh kayak gitu segala macem Terus gimana perjuangan seseorang Itu bisa kayak menginspirasi dan memberikan motivasi Contohnya aja ya Contohnya aja ya Guru aku Dia mau jadi artis Tapi ternyata gak bisa Terus ternyata dia nemuin passion dia tuh sebagai muah Karena awal-awal dia belum punya rumah Masih ngelukos, masih ngontrak Bahkan mungkin kondisinya mungkin jauh lebih sulit daripada kondisi kita saat ini Kayak gitu banget Cuma dia selalu kayak selalu positif Selalu berusaha Gimana caranya biar dia tuh bisa sukses kayak gitu Terus habis itu setelah dia menemukan passionnya di dunia muah Ternyata kayak muah itu tuh Menjanjikan Dan dia memang udah mulai dari awal Jadi kayak kita tuh Belum sukses tuh maybe Karena memang kita Masih belum lama jadi muah Dia udah dari tahun 2011 Saat muah-muah tuh bahkan tuh belum Belum bermunculan dan belum ada Aduh ini ternyata foundation warnanya agak kegelapan ya Tadi aku pake L'Oreal Invaluble yang keren cafe Oke Ntar aku harus tone up sedikit Karena ini gelapingnya ternyata Tapi jauh-jauh untuk tutup tulis Back to the story lagi ya Ini sambil kita blend foundation yang terlalu gelap di muka aku ini Nah dari cerita-cerita kayak gitu Dari pertama dia cuma naik trans Jakarta kemana-mana Ngejam juga di apartemen-apartemen yang gak terlalu jelas kayak gitu Sampai akhirnya dia bisa nge-branding dirinya Dan akhirnya kliennya tuh bener-bener klien-klien yang Kayak yang dulu cuma mungkin ada di mimpi doang gitu loh Tapi ternyata bisa menjadi kenyataan kayak gitu kan Itu karena ya memang dia pembangun namanya perlahan Terus dari cerita suksesnya dia Dia udah membuat banyak mua-mua yang belajar sama dia tuh menjadi mua yang sukses juga kayak gitu Dan kalian kalo misalnya mau tau Sekarang kayak 10 tahun yang lalu dia masih berupaya Dan sekarang dia udah menue hasil Dia rumahnya bagus, punya BMW Kayak sebetulnya tuh sukses dari dunia mua tuh bisa Buset, muka aku kayak coklat banget nih Jauh liat Aku mau putih ini ya lebih sini ya Jadi yang dibilang sukses itu menelan ya memang iya Ya memang iya Dari situ kayak kita Bisa Hmm apa ya Melalui rintangan-rintangan yang kita hadapi Misalnya ya aku juga banyak kok cerita pahit-pahit waktu awal-awal jadi mua Karena waktu dulu tuh aku masih awal-awal jadi mua tuh posisi aku lagi hamil Susah banget Pengen muntah Terus juga angkat-angkat barang Kayak copper beauty case gede sendiri Kayak gitu kan Itu berat banget Tapi justru karena memang awalnya tuh berat banget Semakin kesini tuh semakin kayak Alhamdulillah ya Orang-orang tambah percaya Terus habis itu juga aku kalo misalnya ngalamin-ngalamin hal yang buruk tuh lebih kayak Positive thinking kayak gitu Karena berawal dari sesuatu yang sulit kayak gitu sih Jadi kalo menurut aku tuh Kadang-kadang memang kita ngedown Kadang-kadang kita kayak Kehilangan arat atau Kadang-kadang kita iri dengan orang lain yang jobnya lebih laris dan segala macem Kita boleh kok istirahat Kita boleh berhenti sejenak Tapi gak boleh berhenti selamanya Jadi kita tetap harus selalu berkarya Walaupun misalnya kita gak ada job gitu tuh Kita yaudah menggunakan waktu dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin Aku mau pake makeup forever yang matte velvet skin Yang nomor ya 315 Cuma kayaknya bisa ngetown up dikit Aku tuh emang gak suka sih pake fondi fit yang putih banget Tapi at least ini ke coklatan banget Untuk aku jadi gitu banget It's okay Eh yang kedua tuh alasannya ternyata Supaya kita terinspirasi Ini udah aku catatkan di bawah sini Supaya kita terinspirasi Jadi dari kita Berguru sama si guru-guru itu Misalnya sama Dini segala macem Kita tuh jadi jauh lebih terinspirasi Terus kita juga jadi tau Teknik-teknik yang mereka pake tuh apa sih Terus kita juga bisa nanya Kalau mereka Jadi kayak kekurangan-kekurangan kita tuh Selama ini selama kita pake apa itu apa Masalah-masalah problem-problem Jadi mereka bisa menyelesaikan Ternyata memberi solusi Karena mereka kan jauh lebih lama ya Daripada kita ya Memulai MUA nya Jadi mereka pasti udah menghadapi Masalah-masalah yang Sekarang kita hadapi gitu Terus habis itu Alasan yang terakhir Adalah ilmunya dan tekniknya Kadang-kadang Kalau misalnya MUA kayak aku gini ya Yang udah lumayan lama sih Tapi belum lama-lama banget gitu Aku kan baru kayak 3-4 tahunan ya Jadi MUA ya Masih kadang tuh menghadapi Masalah ya Awal-awal gitu tuh Aku pertama kali belajar ke Jakarta Sama Mbak Yohita Makeup tuh Gara-garanya Makeup wedding aku tuh Langsung terus Jadi waktu makeup wedding tuh Sering banget Makeupnya tuh Terus Terlalu pagi hidung lah Terus pas nangis dia Eye cure lah Sebelah sini Bawah mata gitu Terus aku kayak ngerasa Desperate gitu loh Ini kenapa sih Tiap aku makeup wedding Nge-retouch gitu tuh Selalu aja ada masalah Sampai aku seterah sedih ini Terus ngerasa bersalah Sama kayak aku kan Kenapa ya Kok selalu kayak gitu Nah itu udah berulang-ulang Terjadi Tapi kayak Dulu kan materi aku juga Belum terlalu banyak ya Udah beberapa bulan gitu loh Aku alami masalah itu Terus aku ngerasa kayak Nggak berguna gitu loh Tiap nge-retouch Ya ampun Nge-retouch Ya ampun Nge-retouch Sampai aku tuh stress sendiri kan Terus abis itu aku akhirnya memutuskan Aku harus belajar nih Gimana sih caranya Bikin complexion yang Kokoh Yang kuat Yang Nggak rusak Jadinya kalo misalnya nge-retouch Kita tinggal ganti lipstick aja gitu Jadi nggak Nggak yang merasa bersalah Atau gimana Jadi kita lebih pede gitu kan Akhirnya aku menemukan guru Yang emang rekomendasi dari guru aku Dari Dini Dan juga dari Jokobaya Di Semarang Yaitu Mbak Yunita Makeup Ternyata mau mau hits kayak Januari Christine Nana Nadia Terus Yolanda Dan banyak banget ya Pokoknya yang pada belajar sama Mbak Yunita itu Untuk belajar complexion yang kokoh Nah dari situ tuh aku nemu Tekniknya Terus produknya tuh Ternyata beda banget Jadi aku nge-layankan Kau mau pake condition apa sih Kayak gitu Aku pake LV Ya ampun Itu jangan dibuat wedding Itu pasti luntur Kalo dibuat wedding Oh gitu Jadi aku tuh baru tau Baru tau Oh ternyata emang produknya tuh beda Dia kenalin aku sama Klo Depung Kenalin aku sama Tom Ford Terus sama beberapa produk lain Yang emang aku waktu itu Belum pernah denger gitu Jadi dari situ Aku kayak Pembuka mata gitu loh Terus aku juga nanyakan Emang gue yang tepat tuh kamera apa sih Ya gitu Dan berapa dulu budget pertama Untuk beli kamera Dia bilang Rp20.000.000 dong Padahal kamera aku aja Cuman Rp5.000.000.000 Dan aku kayak Terkejut Oh ternyata kalo emang Mua yang terkenal tuh Ya memang Mereka mencurahkan Semuanya tuh Kasih yang terbaik gitu loh Bahkan sampe lulus Atau kamera Mereka bener-bener pake yang mahal Jadinya bisa Menghasilkan foto yang bagus Jadinya klien Tertarik gitu Dan aku pake dia Terus sejak saat itu Aku akhirnya beli kamera Untuk kalian budget Rp30.000.000.000 Buat aku beli kamera Profesional Kamera sama lensanya Aku pake yang ketiga sama lensanya Yang ini aku pake juga Buat bikin video ini Lanjut lagi ya next topic 3 tips untuk memilih guru Jadi kalo misalnya kita pilih guru Itu kayak yang tadi aku bilang ya Gak boleh asal-asalan gitu Jadi emang harus yang Bener-bener kita Suka dia banget Kita penasaran sama Produk yang dia pake Tekniknya gimana Terus kita bener-bener Pengen belajar dari dia Misalnya strategi marketing Foto dan sebagainya Jadi kalo misalnya kalian belajar itu Jangan cuma Sekedar pengen belajar makeupnya Terus Pengen tau Segala sesuatu Meneng dia gitu loh Menurut aku ya Nah Yang pertama adalah Kalian harus cari Signature-nya Signature-nya sesuai gak sih Sama Sama kesukaan kalian Bukan signature makeup kalian Jadi cari signature itu Pertama kita harus Bagusin makeup kita dulu Baru kita cari signature Kalian suka gak sama Signature makeup dia Terus Cangcap gak sama Makeup yang Pingin kalian bikin nantinya Kayak gitu Terus Habis itu Yang kedua adalah Kalian harus mencari guru Tanya-tanya dulu sama orang sekitar Jadinya Kayak waktu itu aku cari Si Mbak Yuninta itu Aku nanya dulu sama Dini Sama guru-guru aku yang lain Recommended gak dia Kayak gitu Karena aku pernah ya Belajar sama salah seorang guru Tapi aku gak pengen Sebut siapa Nah ternyata Katanya orang-orang Kayak orang-orang banyak banget Mau-mau semara yang pada Belajar sama dia Tapi ternyata dia orangnya Tidak terlalu enak itu Terus juga waktu itu Teman-teman ada yang bilang Pan Kayak Dia hasilnya tuh gak sebaik Yang ada di IG Kayak gitu Nah itu Kalian kalau misalnya Emang gak direcommendin Sama temen kalian Yang pernah belajar disitu Sebaiknya jangan sama dia Karena itu Menentukan banget Ke kalian nanti Afternya tuh Dapet banget gak Yang mau dari IG Terus Habis itu Yang ketiga adalah Tadi aku udah bahas sedikit sih Sebetulnya Cari Jadi cari Dimana kalian tuh Mau belajar Jadi cari kekurangan Make up kalian Misalnya kayak waktu Pertama kali aku itu Itu tuh Aku Apa namanya Make up wedding aku Sering luntur That's why aku harus Belajar makeup Gimana caranya ini Biar gak luntur Kayak gitu kan Terus aku belajar sama Mbak Yunita Terus aku belajar sama Dini Karena belum mata aku Tuh gak rapi Kayak gitu kan Pernah itu semi-private nya Belum 2019 Terus 2021 Bulan Maret Aku belajar lagi sama dia Yang pake kurang gitu kan Nah ternyata Dia emang bener-bener Asik banget Kalau yang diurur dia Itu orangnya Terus Maksimal banget ya Pokoknya aku belajar sama dia Dari jam 9 pagi Selesai jam 9 malam 12 jam Mantul Kayak gitu Terus Habis itu Kalian misalnya Belajar apa lagi nih Kalian gak rapi Atau kalian ingin Kayak aku waktu itu Pengen tau gimana sih Cara bikin Alis atau eyeshadow nya Si Reza Terus aku gak sama dia Kayak gitu Terus aku waktu itu Pengen tau juga Gimana cara Teknik fotonya Lata dia Apulah juga sama dia Jadi Emang Kita tuh gak asal-asal Nyari buruk gitu loh Gak asal-asal milik Ah aku mau Yolanda Misalnya Tapi Yolanda makeupnya bolot Sedangkan kita suka makeup Soft Jangan Kalian harus juga Menentukan apa yang kalian suka Baru pilih bubunya Terus Kalian tuh mau belajar dimana Ada gak yang mau kalian pelajari Details-detailsnya Dari Misalnya dari Mua X Kayak gitu Kalo misalnya gak ada Ya gak usah belajar sama dia Buat apa Beb Soalnya kan Lumayan juga Mikil ya Apalagi kan kita harus Keluar kota Keluar bulut juga Buat ongkos Buat hotel Setelah macem Yaudah ya Komen bedak dari Apa Komennya Ultima Yang natural Biar agak Komen bedak Aju Mua 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 Terima kasih.